Ketua Komisi 2 DPRD Badung Menjelang perayaan Galungan dan Kuningan serta Idul Fitri agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan. Upaya ini dilakukan karena pihaknya menyadari bahwa pengawasan kestabilan harga sembako harus dilakukan dengan turun langsung ke pasar, sehingga segera bisa ditangani jika terjadi suatu pelanggaran. Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu dan Idul Fitri untuk rekan kita di muslim. Jadi kita Komisi 2 yang memindahkan ekonomi pembangunan dan pariwisata. Di ekonomi kita butuh informasi harga karena menyelangkari raya galungan. Apakah ada fluktuasi harga yang tinggi? Kita bisa melihatnya aktivitas pasar. Kalau pasar itu transaksinya tinggi, rame, itu berarti denyut ekonomi kita bagus. Kita ingin melihat apakah sebelum hari raya, situasi yang tidak hari raya, apakah menjelang raya itu ada, apakah itu kenaikan harga, barang-barang pasokannya seperti apa. Kita ingin meyakinkan untuk itu. Walaupun mitra kerja kita, Dines Desperinakkop dalam hal ini, setiap minggu, setiap hari rasa sudah turun ke lapangan. Kita dari Komisi 2, dalam fungsi kontrol kita ingin melihat secara nyata, apakah ada kenaikan harga yang begitu signifikan di pasar. Untuk itu kita harus turun ke pasar. Dari sidak yang dilakukan ini, tidak ditemui adanya kenaikan harga sembako yang signifikan. Hanya beberapa jenis buah, seperti pisang, mengalami kenaikan sedikit. Namun hal itu dinilai wajar, karena pisang menjadi komoditi yang banyak dicari masyarakat untuk keperluan hari raya, utamanya galungan dan kuningan. Pisang itu ada sedikit kenaikan, tetapi yang namanya menjelang hari raya itu wajarlah. Tetapi lonyakannya tidak begitu melampaui di angka sampai di atas 10 persen, itu kita, risknya itu kita anggap masih dalam hitungan yang aman dan wajar. Sidak kali ini juga dilakukan dengan penampingan dari Disperindak Pop Kabupaten Bandung agar terlaksana dengan maksimal. Jaya Kusuma, Bali TV